Komisi 1 DPR RI hari ini menggelar fit and proper test terhadap Laksamana Yudho Margono yang merupakan calon tunggal untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Setelah mengikuti uji kelayakan, DPR akhirnya menyetujui Laksamana Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI. Sejumlah poin ditanyakan dalam fit and proper test terhadap calon tunggal Panglima TNI Laksamana Yudho Margono diukapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid. Mutia mengukapkan permasalahan terkait dengan kedaulatan NKRI masih akan menjadi pembahasan khususnya permasalahan keamanan di Papua. Mutia juga menyebutkan kemaritiman juga menjadi salah satu pokok pembahasan mengingat calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono merupakan kepala staf TNI Angkatan Laut. Selain itu permasalahan terkait dengan kedisiplinan anggota TNI, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit juga menjadi permasalahan yang tak luput menjadi pembahasan dalam fit and proper test calon Panglima TNI. Ketua Komisi 1 dalam pendalaman, ya mulai dari operasional, baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian Alot Sista, kesejahteraan prajurit, ya ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan kepala staf Angkatan dan untuk menuju ke depan yang lebih baik, tentunya yang sudah baik akan kita.